selamat menikmati dan sebagainya namun kita para dosen mendapatkan kesempatan untuk mengajar dari rumah ataupun mengolah data penelitian dari tempat tinggal kita nah karena diperlakukannya work from home atau bekerja dari rumah ini kita memiliki waktu ekstra yang cukup banyak di saat seperti inilah sering sekali kita memiliki ide untuk melakukan hal-hal yang sudah kita ingin kerjakan sejarah dulu contohnya saja kita hendak menurunkan berat badan kita memiliki motivasi untuk diet, untuk berolahraga secara teratur masalahnya tidak jarang motivasi yang sudah kita canangkan sebelum berlakunya PSBB ini tetap kuat di awal namun di pertengahan entah kenapa tiba-tiba menurun belum berakhiri PSBB motivasi itu sudah hilang belakang kenapa itu kira-kira bisa terjadi banyak teori-teori yang bisa dikemukakan tetapi ada salah satu yang dinamakan sebagai temporal motivation theory disana disebutkan bahwa yang namanya motivasi itu bisa meningkat karena dua hal yang pertama karena adanya ekspektasi lalu yang kedua karena adanya value atau nilai yang hendak kita kejar dan ternyata ada satu faktor utama yang menyebabkan motivasi kita bisa berkurang secara drastis apa itu? faktor itu dinamakan sebagai faktor delay atau penundaan semakin kita sering menunda apa yang kita rencanakan motivasi untuk menyelesaikan rencana itu akan menurun sangat drastis contohnya kita tadi berbicara tentang keinginan kita untuk menurunkan berat badan misalnya di hari minggu kita sudah bertekat mulai dari hari senin saya akan berolahraga secara teratur sayangnya memasuki hari senin entah kenapa ada rasa malas muncul di hati ah apa itu diet? apa itu olahraga? masih ada hari esok saya lakukanlah hari selasa oke hari senin berjalan tanpa adanya kegiatan olahraga sama sekali memasuki hari selasa sering sekali apa yang sudah diniarkan di hari minggu itu tertunda di hari senin akan tertunda kembali di hari selasa semakin sering muncurnya delay semakin panjang masa delay maka motivasi kita itu akan menurun namun lantas apa dong yang bisa kita lakukan agar motivasi itu tidak hilang sederhana berdasarkan temporal motivation teori jika kita sudah membuat rencana jangan sekali-kali menundanya apapun itu alasannya saya yakin di masa PSBB ini dengan memahami temporal motivation teori sangat banyak diantara rekan-rekan yang akhirnya bisa menyelesaikan apa yang sudah direncanakan jauh-jauh hari selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh